Bagaimana kiat mendidik anak agar mudah untuk diarahkan kepada kebaikan, termasuk menyelamatkan ortunya nanti di akhirat. Mendidik anak itu sejak kapan? Mendidik anak itu sejak mencarikan calon ibunya. Karena bibit yang baik ditanam di tanah yang subur, akan tumbuhlah bunga-bunga yang cantik dan indah harum semerbak. Tapi kalau bibitnya kau tanam di tanah yang tandus, akan tumbuh pohon kaktus, dilihat tidak indah, dicium tidak harum, durinya menusuk hidung bengkak. Oleh sebab itu maka carilah perempuan yang solehah, perempuan yang solehah bagi yang belum nikah, yang sudah ada kau jaga-jaga aja lah yang sudah ada. Kalau istrimu solehah, dia hamil, dia sambil masak, baca ayat Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Garamnya garam. Al-Lamal Qur'an. Jadi anak soleh ya nak. Coba kalau istrimu tak solehah. Dia masak. Garam tak ada. Kuku panjang. Oh kuku panjang. Di atas black kutek, di bawah black daki. Ah dimasakannya kau bakwan. Sebelah kiri pula tuh. Enak bakwan mama ya. Iya. Nah akannya kalian cari yang solehah, solehah. Setelah anak lain, selama mengandungkan itu apa yang dia baca? Dia baca surat Yusuf. Datang ke Kiai Pak Kiai. Gimana supaya anak saya baik baca surat Yusuf? Maksud Pak Kiai supaya anaknya nanti imannya kuat seperti Nabi Yusuf diajak bersina oleh Zuleka tapi gak mau. Rupanya dia salah sangka. Disangkanya anaknya ganteng macam Nabi Yusuf. Begitu lahir hitam pendek. Marah sama Pak Kiai. Pak Kiai kenapa anak saya seperti ini? Kenapa gak seperti Nabi Yusuf? Suaminya mana? Ini suaminya Pak Kiai. Iya sama. Maksud saya nyuruh kamu baca surat Yusuf? Bukan anaknya ganteng macam Nabi Yusuf tapi imannya kuat. Mohon maaf Pak Kiai saya salah sangka. Ya gak apa-apalah udah terjadi apa boleh buat Pak Kiai. Dia gak akan marah. Dia gak akan komplain ke kamu. Aku nyusul nikah sama kamu mas. Hitam pendek jelek busuk bau. Jangan-jangan aku kena pelet dulu. Dia tetap nerima. Apa kata dia? Mas aku gak marah. Karena Islam mengajarkan rukun iman enam. Iman ke enam adalah nerima takdir baik dan takdir buruk. Engkau lah takdir buruk aku mas. Dia rido nerima. Dia tidak akan marah mencacimaki engkau. Karena dia berkata walaupun bagaimanapun juga engkau adalah pilihan terbaik menurut Tuhan untuk aku mas. Walaupun kemana-mana orang selalu bertanya itu supirmu ya? Lalu kemudian setelah anakmu lahir dia akan menyusukannya. Disusukannya anakmu berapa lama? Dua tahun. Sekarang banyak perempuan tidak mau menyusukan anak dua tahun disusukan anak ke kaleng. Makanya anak pulang sekolah bukan meluk ibunya. Meluk kaleng. Tanya bu dokter. Tanya pak dokter Andi Sopyan. Apa kata dokter? Coba tengok dinas kesehatan. Susukan anak anda enam bulan berturut-turut. Asli eksklusif. Insya Allah otaknya akan cerdas. Tubuhnya akan sehat. Tidak terkontaminasi penyakit. Dulu kita mandi di sungai enam jam mandi sampai biru bibir. Tidak ada batuk, tidak ada demam. Air susu ibu membuat kita kuat, imun, kita sehat. Anak sekarang melihat mendong saja bersin. Ikatan emosional. Dekat. Anaknya disusukan ibu. Ibu yang menyusukan anak untuk menghindari kanker payudara. Ibu yang menyusukan anak sekaligus keluarga berencana. Ibu yang menyusukan anak, kedekatan emosional antara ibu dan anak. Makanya anakmu jauh, dia tetap nelpon. Mama, mau makan apa? Nanti adik bawakan makanan ya. Anak yang tidak kau susukan. Kau titip uang pun dia lupa. Mana titipan mama tadi? Nggak ingat, lupa. Jangan heran. Kenapa? Karena hubunganmu dengan dia sudah lama putus. Lalu kemudian setelah itu dijaganya. Dua tahun pertama, susukan. Dua tahun kedua, lari-lari, lompat-lompat. Dua tahun ketiga, mulai dia mengajarkan surat-surat pendek. Anak sambil motong-motong bawang, motong-motong cabai. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Akhirnya dia ajak sholat. Sekarang kita ketemu perempuan di tepi jalan. Umur lima tahun. Lipstiknya tebal, rambutnya pirang. Tiga warna merah, kuning, kelabu. Kuteknya merah. Kira-kira anak umur lima tahun ini yang ngajar siapa? Maknya. Al-ummat nasatul ula. Ibu adalah pendidik pertama. Sekolah sebelum S1, S2, S3. Pendidik kita yang pertama adalah ibu. Tadi waktu saya makan, ada anak kecil berjirba panjang. Ustadz. Anak kecil mencium tangan saya. Anak kecil ingin duduk dekat saya. Kenapa? Karena anak-anak ini dilahirkan oleh ibu-ibu yang solehah. Dimana ibu-ibu solehah?